Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah seperti yang saya katakan kemarin Disini saya mau membandingkan antara kondensor AC Yang tipe biasa dengan yang tipe multi flow Nah untuk perbandingannya itu alirannya Kalau yang biasa Ini dari sini masuk Masuk terus mengungker gini turun Terus sampai bawah sini Nah kalau yang untuk multi flow Ini alirannya dari sini Dari masuk langsung ramai Langsung banyak Kanan terus kiri Kanan nanti kembali lagi Nah ini alirannya lebih ringan Atau gimana ya Kerja kompresor bisa jadi lebih ringan Karena mompannya itu langsung bareng Jadi alirannya bisa lancar Oke untuk yang ini Nah ini ya Seperti tadi ya Harus muter-muter dulu dari atas ini sampai ini Jadi lama prosesnya Terus untuk ukurannya ini juga sangat tebal Nah ini membuat sistem pendinginannya kurang maksimal Jadi kipas yang menyedot ini untuk mendinginkan itu Mendinginannya kurang maksimal Kalau multi flow kan ini kecil-kecil Nah jadi untuk mendinginkan ini ya aliran yang kecil Seperti ini Ini lebih cepat dingin Daripada yang tebal seperti ini Oke untuk ini ya Condensor copotan sih dari Ezebra ya Nah ini kemarin posisinya ditaruh di tengah Di bawah jog belakang radiator Oke seperti ini Nah ini untuk tabungnya masih menggunakan yang besi Kalau mau yang fokus Lebih bagus itu pakai tabung yang aluminium Seperti ini Nah ini double O-ring Pakainya ring O disini Pakai seal Nah dan ini pun juga ya Pakai seal ini Jadi ada sealnya nanti di dalam Sama ini di dread Kalau yang Condensor ini Ini pasti menggunakan model flaring Nah flaring atau yang pipanya di Apa ya Dibesarkan atau dibuat mengerucut Nanti masuk ke sini Nempel kemudian di dread ini Oke itu untuk perbedaan Kalau untuk harga pasti lebih mahal yang Multi flow Karena ya itu yang Tipe sekarang ya Tipe baru Mobil-mobil muda pun sekarang Pakainya yang seperti ini semua Multi flow semua Nah tapi ya kalau ini Punyanya elf jadi Besar banget Nah kalau ini Bawaan Sikit kecil Nah kalau dipasang di mobil tua itu Ini kan biasanya double ya Kalau zebra atau espas kan Ada yang di Tengah Belakang radiator Eh depan radiator Terus Kemudian ditambah lagi yang Di bagian sini Belakang bumper Nah kalau Pakai yang ini Sudah cukup pakai ini aja Sudah double ini ya Tinggal ditaruh di Sini Belakang bumper Itu pun sudah mumpuni Walaupun Ini Walaupun Yang seperti ini ya Tipe biasa Di double Dengan yang tipe Multi flow satu aja Itu Hampir Sama sih Kualitasnya Jadi lebih pilih yang Multi flow Lebih Enak ya Lebih Ringan Pendinginannya Dan hasilnya Juga lebih bagus Mungkin ini Besok mau saya pasang lagi Saya rubah lagi dudukannya Biar Lebih Miring ya Karena kalau Tidak miring ini Soalnya terlalu Terlalu Tinggi 14 In Harusnya ini Yang Harus Dihilangkan segini Atau Diumpetkan segini Sebenarnya kalau Dipasang bumper itu Condensora Tidak kelihatan seperti ini Masih segini Di bawah Bumper Ganti Oke mungkin ini Besok saya kombinasikan Dengan Kompresor AC Avanza Kalau yang kemarin Pakai sanden 507 Pakai sanden 507 pun Itu sudah Mumpuni Sudah dingin banget Tapi ya Berat sih Di Mesin Kalau pakai kompresor Avanza Kan Sudah Itu Double piston Jadi Pistonenya sudah bolak-balik Lebih ringan Kerjanya Oke Mungkin itu Sedikit saja Perbedaan Antara Condenser multi flow Dengan condenser biasa Semoga Bisa dipahami Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati